Hai guys, kami dari Permatas dan kami akan menjelaskan tentang Block Diagram at State Variable. Nah, kita mulai dengan Block Diagram. Menurut Heikin di halaman 97, Block Diagram adalah metode ketiga untuk merepresentasikan LTI System. Berikut contoh Block Diagram. Dalam Block Diagram ada tiga operasi, yaitu perkalian skalar, penjumlahan, dan integration untuk continuous signal, serta timeshift untuk signal diskret. Nah, ini bentuk operasi Block Diagram. Misalkan kita punya persamaan seperti ini. Cara mengerjakan Block Diagram dimulai dengan memisahkan persamaan menjadi dua sistem. Misalnya, sistem AB. Keduanya adalah sistem yang berhubungan dengan WN. WN adalah output sistem A sekaligus input sistem B. Nah, ini cara membuat Block Diagram dari persamaan. WN adalah output dari penjumlahan dari XN. Dan XN yang disyift dua kali, lalu dikalikan dengan skalar dua. Untuk Block Diagram sistem kedua, YN adalah output dari penjumlahan WN. Dengan YN yang disyift satu kali, lalu dikali minus setengah. Dan YN yang disyift tiga kali, lalu dikali dengan sepertiga. Nah, setelah itu kita gabungkan WN dari sistem A dan sistem B, sehingga Block Diagramnya menjadi seperti ini. Sekarang, kita coba kerjakan contoh soal UTS tahun 2017. Soalnya sebagai berikut. Langkah pertama, kita pisah persamaan menjadi dua sistem dihubungkan WN. Selanjutnya, kita buat Block Diagram masing-masing sistem. Sistem pertama, kita baca persamaannya. WN adalah hasil penjumlahan dari XN dikali tiga. XN yang disyift satu kali, lalu dikali dengan min dua. Dan XN yang disyift tiga kali, lalu dikali dengan lima. Sistem kedua, kita baca persamaannya. YN adalah hasil penjumlahan dari WN dan YN yang disyift dua kali, lalu dikalikan empat. Langkah berikutnya, kita satukan WN sistem 1 dan 2, sehingga Block Diagramnya menjadi seperti berikut. Nah, Block Diagram yang ini kita sebut dengan Direct Form 1. Di Direct Form 1 ini masih terdapat delay, sehingga sistemnya kurang efektif. Agar sistemnya lebih efektif, maka kita ubah menjadi Direct Form 2. Cara mengubahnya adalah dengan menyatukan Shifting yang sejajar. Nah, ini hasil Block Diagram yang sudah kita satukan. Biasanya di titik yang sudah kita satukan, kita notasikan dengan FN. FN itu mirip dengan WN. Mereka sama-sama output dari sistem 1, sedangkan di waktu yang sama menjadi input di sistem kedua. Nah, setelah itu kita masuk ke State Variable. Nah, menurut seorang profesor di MIT, Derek Rowell, State dalam sebuah sistem adalah jumlah variable minimum yang dapat menjelaskan karakteristik dari sistem tersebut ketika kita berikan input apapun. Nah, sistem yang seperti itu kita katakan sebagai State Determined System. Agar kita bisa memprediksi output dari sistem tersebut, kita perlu mengetahui value state tersebut saat initial point dan inputnya saat waktunya sudah di atas dari initial point. Agar kita bisa mencari State Variable dari sebuah sistem, kita memerlukan State Equation dan Output Equation. Nah, misalkan kita beri nama titik ini adalah State Q1. Lalu di bawahnya adalah State Q2 dan di bawahnya lagi adalah State Q3. Di atas State Q1 merupakan Q1N plus 1. Nah, setelah kita beri nama, kita buat semua persamaan di setiap state. Persamaannya adalah sebagai berikut. Nah, setelah itu kita rapihkan persamaannya. Nah, dirapihkan kita buat output equation-nya, yaitu YN. YN merupakan penjumlahan dari Q1N plus 1 dikalikan 3, ditambah Q1N dikalikan minus 2, dan ditambah lagi Q3 dikalikan 5. Nah, mengingat penjelasan Direct Form 2 tadi, Q1N plus 1 bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan State Equation dan Output Equation-nya. Lalu bisa kita tuliskan dalam bentuk matrix. Matrix-nya adalah sebagai berikut. Matrix-nya ini kita sebut dengan matrix A, lalu yang ini matrix B, ini matrix C, lalu kita mendapatkan satu buah skalar, yang kita notasikan dengan D. Tiga matrix dan satu skalar itu merupakan state variable. Mereka adalah variable yang mendeskripsikan respons dari suatu sistem ketika kita berikan input apapun. Nah, penjelasan selanjutnya tidak kami jelaskan karena akan terlalu panjang. Nah, karena itu, sekian dan terima kasih.